Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Bobi Yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung Apa kabar teman-teman semua Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya Dan buat teman-teman yang mau bergabung di channel ini Silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung Yang berjudul Asmara Terlarang Gunung Halimun Cerita ini bergender horror yang ditulis oleh Roy Sumantri Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini Dan seperti apa keseruan kisah ini? Tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya Sesuai kesepakatan libur akhir pekan, kami bertiga berencana mendaki sebuah gunung di daerah Bogor Bulan Desember 2007, kisah ini terjadi Kami bertiga berteman Pertemanan kami berawal karena kami itu satu pekerjaan di sebuah kantor Aku bekerja sebagai OB di sebuah gedung perkantoran di daerah Jakarta Pusat Kedua temanku juga bekerja di tempat yang sama Andi, pemuda asli Cikarang, bekerja sebagai sopir pribadi seorang staff di kantor Sedangkan si Doni, asli Cibinong Bogor, bekerja sebagai satpam Kedekatan kami bukan hanya bekerja di tempat yang sama Kos kami pun juga sama Biar hemat biaya, kami bertiga ngekos gak jauh dari tempat kami bekerja Akhir pekan ini adalah libur panjang akhir tahun Kami bertiga sepakat untuk naik Gunung Halimun Bogor Hari yang ditentukan pun tiba, kami bergegas berangkat naik bis ke Bogor Memang edan kalau akhir pekan itu, apalagi bertepatan dengan libur panjang Jalur ke arah Bogor itu macetnya parah Macet bukan main Mobil bis yang kami tumbangi merayap seperti keong Sampai terminal Bogor hari sudah beranjak siang Kami melanjutkan perjalanan dengan sebuah angkot Sebenarnya kami bukan pecinta alam Dengan modal nekat, kami ingin rekreasi Ingin merasakan naik gunung Kami hanya membawa begal seadanya Tanpa tenda dan tanpa perlengkapan mendaki pada umumnya Tak terasa angkot yang kami sewa sudah sampai pada tempat yang kami tuju Desa terakhir di bawah kaki Gunung Halimun Setelah membayar ongkot sewa, kami bergegas melanjutkan perjalanan Hari semakin beranjak Sampai di pos pendaftaran sudah sepi Kami bertiga menengok ke kanan ke kiri Mencari Barangkali ada petugas yang jaga Tapi tidak ada seorang pun yang nampak Kami beristirahat 30 menit lamanya Sambil menikmati kopi yang kami beli di desa terakhir Asap rokok pun mengepul dari mulut kami Sambil sesekali kami tertawa bercanda Hari semakin gelap Tak ada orang pun yang nampak Kami pun sepakat untuk melanjutkan perjalanan Kami bergegas melangkah Ingin merasakan suasana malam di puncak gunung Baru juga tiga langkah kami melangkah Entah dari mana datangnya Kini di hadapan kami itu Berdiri sesosok nenek tua Agak bungkuk Wajahnya tertutup rambutnya yang panjang memutih Yah terkesan menyeramkan Bajunya panjang lusuh Tangannya memegang sebuah tongkat kayu hitam Yang berbentuk aneh Mau pada kemana anak-anak muda? Nenek itu bertanya kepada kami Bulu kuduku merinding Sungguh aneh Bibir nenek tua itu tidak bergerak sedikitpun Saat beliau bertanya kepada kami Mau Mau naik gunung nek Kami mau naik gunung Nenek tua bungkuk itu Memandang kami satu persatu Tatapannya tajam dari balik rambut panjang putih Yang menutupi wajahnya yang seram Kemudian Nenek tua itu kembali berkata Jangan naik ke atas puncak malam ini Karena bahaya Hanya akan mendapatkan musibah Yang akan kalian dapatkan Kami bertiga hanya saling pandang Setelah mendengar perkataan dari nenek itu Gak akan nek Gak akan Kami laki-laki Jawab Donnie Sambil mengajak untuk bergegas jalan Tercium aroma bau wangi bunga kenanga Begitu menyengat Ketika kami melewati tubuh nenek tua buguk itu Baru juga tiga langkah kami melewati nenek tua itu Nenek itu berkata dari belakang Anak muda sekarang Memang susah kalau dibilangin Nenek tua buguk itu kembali berbicara Secara bersamaan kami menoleh ke arah belakang Sungguh kami terkejut Nenek buguk itu raib tanpa bekas Kami terdiam membisu Tidak percaya dengan apa yang kami lihat Loh kok gak ada ya Ayo cepet naik Keburu tengah malam nanti Suara Andi memecah kebisuan Kami melanjutkan perjalanan Aku di tengah Andi di belakang dan Donnie di paling depan Menjadi pemandu jalan Kami memberi jarak sekitar 3 meter masing-masing Untuk antisipasi kalau ada bahaya Sain terkecil menjadi alat pemandu kami Di jalan setapak Yang menanjak Yang penuh semak-semak Suara binatang malam Riuh bernyanyi Menambah suasana horror Dua jam sudah lamanya kami berjalan Terdengar suara gemuruh air terjun Andi memanggil kami untuk berhenti Kami berembuk Dan sepakat untuk istirahat di air terjun Dan mengisi air minum Karena perbekalan air sudah menipis Air terjun itu terdengar ke arah kiri Di jalur yang kami lalui Air terjun mulai nampak setelah 20 menit Kami berjalan mencari sumber suara itu Sungguh indah pemandangan air terjun Yang tidak begitu tinggi itu Di bawahnya seperti ada kolam Tidak begitu besar Yang di sekelilingnya Batu-batu besar nampak berjejer rapi Subhanallah Maha besar engkau ya Allah Dengan segala kuasanya Kami begitu menikmati pemandangan air terjun tersebut Tiba-tiba Kabut turun berbaris rapi Diselingi dengan bau bunga melati Terdengar merduk di gelapnya malam Tembang Sunda Yang membuat kami menoleh ke arah suara tembang itu Tanpa kami sadari Sedari awal Kami sampai ke tempat tersebut Nampak duduk di pinggir kolam Di atas batu paling besar Sesosok gadis membelakangi kami Kami bertiga saling pandang Kami merasa heran Kenapa malam-malam ada seorang gadis sendirian di atas gunung Gadis itu masih saja menembang Suaranya lembut dan merduh Seakan tidak mengetahui kehadiran kami Andi berbisik kepada kami Dan itu demit apa manusia ya Masa demit kakinya main di air Dan kelihatan pula wujudnya Ini zaman milenial Masih percaya tahayul Gue dari kecil sampai segede gini Nggak percaya demit Oke dah Gue coba siapa Ajak kenalan Siapa tahu dia jomblo Lumayanlah Gue jadi pacar Kata si Andi Sambil jalan mendekati gadis itu Yang masih saja bersenandung liri Kami berdua hanya bisa nyengir Karena diantara kami bertiga Andi saja yang masih jomblo Andi menyapa Gadis itu pun menghentikan senandungnya Dan menoleh ke arah Andi Subhanallah Kami pun dapat melihat parasnya Wajahnya begitu cantik Dan tersenyum manis Setelah ngobrol basah-basi dengan Andi Gadis itu berkenalan Namanya Sulastri Gadis itu menceritakan Kalau dia penduduk dari sebuah desa Nggak jauh dari air terjun tersebut Dia juga bercerita Kalau malam minggu sering ke air terjun itu Mencari angin Karena masih jomblo Hidungku seperti mencium aroma melati Dan bau bangkai Ketika berkenalan denganku Tangan itu dingin seperti es Hati gelisah Firasatku merasa Ada yang tidak beres dengan gadis itu Tapi Hanya aku simpan dalam hatiku saja Karena kalaupun aku ceritakan pada Doni Percuma Doni nggak percaya hal mistis Baginya hanyalah tahayul Gadis itu mengajak kami singgah ke desanya Sejenak untuk istirahat Aku ingin menolak Tapi Doni mencubit lenganku seraya berbisik Eh eh Gua lapar Lumayanlah Mopi gratis Aku hanya tersenyum melihat tingkah Doni Akhirnya kami pun sepakat untuk istirahat dulu di desanya Sulastri Hatiku bimbang dan ragu Tapi apalah daya Kami sudah sepakat Lestari berjalan di depan Kami Mengekor di belakangnya Kabut semakin pekat turun Sambil berjalan di belakang Aku berdoa Memohon perlindungan yang kuasa 15 menit 15 menit Kami sampai di sebuah pintu Gapura desa Iseng aku membaca nama yang tertulis di Gapura tersebut Sirna Raga Nama desa yang aneh pikirku Jalan desa itu begitu tertata rapi Jalannya terbuat dari paping blok Aku merasa heran Ada desa sebagus itu Dan perasana jalannya di sebuah gunung Sebuah desa yang asri Rumah-rumah berbaris rapi Terbuat dari kayu beratapan rumbia Halaman rumah terdapat tanaman bunga beraneka warna Sungguh membuat betah mata memandang Di situ Waktunya itu kok seperti cepat sekali Padahal tadi waktu bertemu Sulastri di air terjun itu Masih pukul 21 Kenapa ketika memasuki desa itu Hari sudah pagi Seperti jam 6 pagi Aku hanya bisa perang batin Mengalami semua kejadian aneh tersebut Di jalan kami bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu Yang hendak ke ladang Mereka membungkuk memberi hormat Ketika berpapasan dengan kami Sulastri sepertinya dihormati di desa tersebut Setiap orang yang berpapasan Pasti memberi hormat kepadanya Suara seruling begitu merdu mendayu Terdengar dari seorang kakek Yang bertelanjang dada Kakek itu matanya terpejam Sambil meniup seruling Menikmati alunan melodi khasnya Kakek itu duduk di sebelah batang pohon rindang Di ujung desa Sebuah rumah cukup bagus Berbentuk panggung Halamannya cukup luas Agak berbeda dengan rumah yang lainnya Rupanya Itu adalah rumahnya Sulastri Sesampainya di depan rumah Sepasang suami istri Yang sudah berusia senja Menyambut kami Rupanya ada tamu ya Ajang masuk nyai ke dalam Sapa ibu tua itu Ternyata orang tua Sulastri Kami dibersilahkan duduk Selesehan di lantai rumah panggung itu Aku perhatikan rumah panggung yang terbuat dari kayu tersebut Diukir relief dindingnya begitu indah Seperti menceritakan sebuah gunung Tapi ada yang ngejanggal di penglihatan mataku Bukan hanya relief bunga, binatang, gunung, dan tumbuhan saja gambarnya itu Tapi di relief air terjun di antara batu besar, telaga, dan sosok yang menyeramkan Sosok itu digambarkan wanita berambut panjang Tapi wajahnya seperti serigala, bertaring Seperti memberi isarat Batinku semakin gelisah Andi begitu asik dan akrab ngobrol dengan orang tua Sulastri Mungkin dia sedang PDKT lah Maklum, jombler Sari perhatian orang tua atau target Sedangkan si Doni Asik menghisap rokoknya sambil bersandar di tiang rumah tersebut Entah apa yang sedang difikirkannya Aku masih membisu Mencoba menenangkan perasaan Kejadian-kejadian jenggal dari awal mendaki Sampai membuat aku gelisah Suara dehem Sulastri membuatku kaget Sulastri membawa nampan Berisi dua gelas kopi dan segelas susu Dan sepiring besar ke telar bus Aku heran dan semakin bingung Kok Sulastri bisa tahu Kalau aku kurang begitu suka kopi Dan dia buatkan susu putih Hayo, lagi ngalemunin siapa sih ak? Dia menyapaku dengan senyuman Dan lirikan mata yang penuh arti Dan terasa aneh bagiku Melihat Sulastri membawa kopi Orang tua Sulastri mempersilahkan kami untuk mencicipi Setelah itu orang tua Sulastri izin pamit Mereka akan pergi ke ladang Begitupun dengan Sulastri pamit masuk ke dalam Hendak masak Andi bergegas menyeruput kopi hitam Dengan nikmatnya Sambil nyengir ke arahku Doni pun segera mengambil sepotong Ketela rebusnya Dan mengunyahnya dengan rakus Mungkin karena lapar Aku meraih gelas yang berisi susu putih hangat Sebelum meminumnya Aku membaca doa terlebih dahulu Bismillah Subhanallah Walhamdulillah Walailaha illallah Walaha Walaha Belum juga gelas itu sampai di bibirku Tiba-tiba Prak Sungguh aneh kan Gelas itu pecah sendiri Aku bengong Bingung Gak ada hujan Gak ada angin Kenapa gelas susu itu Hendak aku minum pecah sendiri Andi dan Doni tertawa Menyaksikan kejadian itu Mereka bilang Apes Bukan riskiku Aku tersenyum kecut Mendengar ocehan mereka Aku mengelap Tumpahan susu Di kaos oblongku Dengan handuk kecilku Tiba-tiba Rasa ngantuk Menyerangku Mataku terasa Sulit untuk dibuka Aku pun rebahan Di atas lantai kayu Rumah panggung itu Yang beralaskan tikar Samar tercium Bau bangkai Menusuk hidungku Lalu aku gak ingat Apa-apa lagi Aku sekarang berdiri Seperti di sebuah tempat Yang aku kenal Aku mengingat Dimana aku berada Oh ya Ternyata Aku berdiri Di dekat air terjun Di awal Jumba dengan Sulaste Gemuruh air terjun Terdengar jelas Aku menengok ke kanan Ke kiri Mencari Andi dan Doni Kemana mereka Kenapa Aku berjalan seorang diri Di jalan setapak Menuju air terjun Kabut begitu pekat Seperti menghalangi Jarak pandangku Aku melangkah Dengan sejuta tanya Di kepalaku Aku berhenti Seperti Ada langkah Yang mengikutiku Dari arah belakang Jarak sekitar Tiga meteran Aku memanggil Andi dan Doni Don Andi Jangan bercanda Kalian lah Aku memanggil Manggil Doni dan Andi Sambil menoleh ke belakang Namun aneh Tidak ada seorang pun Dari mereka Yang terlihat Hanya kosong Dan semak Di kanan kirinya Kok gak ada Siapa-siapa ya Lalu siapa yang tadi Sepertinya mengikutiku Aku semakin bingung Sesekali tercium Bau aroma pandan Dan Diselingi bau bangke Dari Semilirnya Angin gunung ini Aku lalu melanjutkan Langkahku Mataku pejamkan Sejenak Hatiku berdoa Memohon Perlindungan yang kuasa Tiba-tiba Terdengar suara Reflek Aku menoleh ke arah Sumber suara tersebut Dan Astagfirullahaladzim Aku berteriak refleks Karena kaget Aku melompat Kedepan Tiga langkah Di hadapanku Berdiri sosok Menyeramkan Sesosok wanita Berwajah serigala Terpasang gigi taring Mencuat Panjang Dan tajam Dari selah bibirnya Tubuhku gemeteran Keringat dingin Mulai Membasahi tubuhku Jantungku Terasa Nano-nano Mau copot Makhluk itu Menatapku Tajam Sedetik kemudian Sosok menyeramkan Itu melompat Ke arahku Aku kaget Dan aku segera Melompat Lari sekencang-kencangnya Tanpa menghiraukan Apapun Aku berlari Menuju ke arah Air terjun Dan secepat Kilat Sembunyi Di antara Batu besar Aku Membekap Mulutku sendiri Menahan suara Nafasku Yang ngos-ngosan itu Cukup lama Aku sembunyi Tiba-tiba Terdengar Suara Orang Sedang mandi Dan Bercengkrama Di dalam telaga Aku seperti Tidak percaya Dengan apa Yang aku lihat Andi sedang mandi Bercengkrama Dengan Sulastri Di bawah Air terjun itu Aku juga Melihat Doni Sedang duduk Melamun Di tepi telaga Di atas Batu besar Aku mengucak-ucak Mataku sendiri Seakan Tidak percaya Dengan Penglihatanku Perlahan Aku keluar Dari balik Persembunyianku Di celah Batu besar itu Aku tengok Kanan-kiri Takut Makhluk menyeramkan Yang tadi itu Mengejarku Masih mencariku Dan Setelah Keadaan aman Aku bergegas Menghampiri Doni Dan menepuk Bundaknya Aneh Tidak ada Respon sedikitpun Dari Doni Doni masih Duduk bengong Aku perhatikan Dengan penuh rasa heran Tidak seperti biasanya Doni yang aku kenal Sebagai Sohib Yang ceria Kini hanya duduk Bengong saja Tatapan matanya kosong Aku langsung Memanggil Andi Yang aku lihat Sedang bersengkerama Dengan Sulastri Yang membelakangiku Posisi mereka sendiri Sambil berpelukan Rambut Sulastri Tergerai panjang Sepinggang Bajunya yang basah Memperlihatkan Lekukan tubuhnya Yang bohai Setiap lelaki Yang melihatnya Pasti tergoda Berkali-kali Aku memanggil Nama Andi Agar segera naik Dari telaga Namun Andi Sepertinya Tidak mendengar Malah Perpelukan Semakin hot Dengan Sulastri Aku jadi sedikit Kesal Belum juga Rasa kesalku hilang Tiba-tiba Sulastri Menoleh ke arahku Dan Astaghfirullahaladzim Darahku seakan-akan Berhenti Jantungku Mau copot Aku melihat Wajah Sulastri Yang tubuhnya Dipeluk Andi itu Berubah Menyeramkan Wajah Makhluk Serigala Wanita Yang mengejarku Tadi Aku kaget Tiba-tiba Sosok Sulastri Yang telah berubah Menjadi Manusia Serigala Dia melonglong Panjang Suara Lolongannya itu Khas Anjing Hutan Mata Makhluk itu Merah Menyala Menatapku Marah Belum Hilang Rasa kaget Dan takutku Yang bercampur Seperti geduga-dubi Ijah langgananku Di kantor Sosok itu Berak Berak Tubuhku Menabrak Membuatku Jatuh terpental Terjerembab Kesemak-semak Di pinggir jalan Setapak Yang aku lalui itu Aku segera bangun Tidak peduli Duri yang Melukai Kulitku Aku melihat Apa yang aku Tabrak tadi Ternyata Yang aku Tabrak tadi Adalah Seorang Kakek-kakek Berbaju putih Model Bertapah Seperti di film-film Silat itu Kakek tua itu Tersenyum Kepada aku Aku segera bangun Lalu aku Meminta maaf Kepada beliau Terdengar suara Geraman Dari sosok Wanita Serigala Berwujud Asli Sulastri itu Yang mengejarku Tubuhku Gemeteran Aku menoleh Ke arah belakang Sosok Sulastri Berdiri Di belakangku Jarak Sekitar Tiga meteran Matanya Menyalah Merah Penuh Dengan Amarah Disitu Aku ketakutan Ketika Hendak Bergegas Lari Kakek tua Itu Menahanku Sejenak Beliau Berbisik Di ujung Jalan Yang aku Lalui Ada sebuah Sumur Aku Disarankan Masuk ke Sumur Itu Jika Ingin Selamat Dari Kejaran Sosok Wanita Serigala Sulastri Aku Mengangguk Lalu Melihat Ke arah Sulastri Ketika Aku Menoleh Kembali Ke arah Kakek Berbaju Putih Itu Sudah Raib Hilang Tanpa Begas Tiba-tiba Sosok Serigala Itu Melompat Ke arahku Tanpa Menghiraukan Rasa Gagetku Dengan Hilangnya Kakek tua Itu Aku Berlari Sekencang Kencangnya Wanita Suliman Serigala Sulastri Itu Semakin Mendekat Nafasku Memburu Kecapaian Pada Saat Genting Aku Melihat Sebuah Lubang Sangat Dalam Di sebelah Kananku Mungkin Lubang Ini Yang Dimangsud Kakek tua Tadi Wanita Siluman Serigala Itu Melompat Ke arahku Tanpa Fikir Panjang Aku Melompat Ke Lubang Itu Lubang Yang Dalam Tersebut Aku Berteriak Sambil Terjun Bebas Aku Kaget Seperti Ada Yang Memercikan Air Ke Wajahku Mataku Terbuka Perlahan Terdengar Suara Orang Banyak Pertama Mataku Terbuka Aku Melihat Seorang Bapak Tua Berpakaian Serba Hitam Memakai Ikat Kepala Batik Di Tangannya Memegang Segelas Air Syukurlah Kamu Sudah Sadar Nak Ucap Bapak Itu Aku Merasa Heran Dengan Ucapan Bapak Tua Tersebut Kualihkan Pandanganku Kesekeliling Aku Bingung Kenapa Aku Kini Ada Di Ruangan Sebuah Rumah Dan Ada Banyak Orang Yang Tidak Kukenali Perlahan Bapak Tua Dan Seorang Bapak Lainnya Membantu Aku Untuk Duduk Tubuhku Terasa Lemas Sendi Sendiku Terasa Nyeri Dan Ngilu Aduh Saya Dimana Ini Ucapan Pertama Yang Keluar Dari Mulutku Aku Masih Bingung Dengan Semua Apa Yang Kualami Ini Tenang Jang Sampayan Aman Disini Ucap Bapak Tua Yang Tadi Memberiku Minum Segelas Air Putih Yang Mungkin Sudah Dijampi Jampi Aku Menengok Ke Kanan Kekiri Mencari Keberadaan Andi Dan Duni Bapak Yang Berpakaian Perangkat Desa Yang Duduk Di Sebelah Bapak Tua Yang Tadi Memberikan Aku Air Putih Itu Bertanya Kamu Berasal Dari Kota Mana Saya Dari Jakarta Pak Kalian Naik Moncak Gunung Halimun Berapa Orang Rombong Kami Bertiga Pak Tepatnya Moncak Kapan Saya Moncak Pas Tanggal 12 November Pak Hari Sabtu Orang Orang Yang Mendengar Penjelasanku Pada Melongo Menatapku Tidak Percaya Pegawai Desa Yang Menulis Semua Keteranganku Pada Sebuah Buku Terdiam Menatapku Seakan Tidak Percaya 12 November 2007 Yang Benar Saja Jang Iya Pak Benar Aku Merogoh Saku Celanaku Dan Mengeluarkan Tiket Bis Yang Kami Tumpangi Di Tiket Tersebut Tertulis Jakarta Bogor 13 November 2007 Seakan Tidak Percaya Pegawai Desa Itu Menerima Dan Melihat Hari Tanggal Yang Tertera Pada Tiket Tersebut Berarti Kamu Sudah 41 Hari Di Gunung Halimun Ucap Perangkat Desa Itu Membuat Aku Dan Warga Yang Mendengar Pada Melongo Heran Campur Tidak Percaya Aku Pertanya Gimana Keadaan Kedua Temanku Pada Pak Pegawai Desa Tersebut Mari Nak Ikut Saya Pegawai Desa Itu Atau Disebut Kadus Itu Mengajakku Ke Rumah Sebelah Aku Melihat Andi Tak Sadarkan Diri Tubuhnya Terbering Matanya Melotot Disebelahnya Ada Kain Jarik Yang Menutup Rapat Sosok Seseorang Kuatkan Hatimu Ya Nak Pak Kadus Membuka Kain Jarik Yang Menutupi Rapi Jasad Tersebut Astaghfirullah Adiim Ketika Kain Jarik Itu Dibuka Membuatku Tidak Percaya Terbujur Kaku Tubuh Doni Temanku Dengan Keadaan Yang Mengenaskan Matanya Melotot Lidahnya Menjulur Ada Luka Di Lehernya Seperti Gigitan Binatang Buas Sungguh Tragis Musibah Yang Menimpa Doni Dia Harus Meninggal Di Usia Muda Kinata Sesepuh Kampung Di Kaki Gunung Halimun Bapak Tua Berpakaian Hitam Hitam Memakai Ikat Kepala Batik Yang Tadi Memberiku Air Jambi Jambi Mendekati Kearah Andi Dia Belum Sadarkan Diri Matanya Melotot Pandangannya Kosong Pak Kadus Bertanya Padaku Apakah Mereka Teman Temanku Iya Aku Mengangguk Mengiakan Kinata Membakar Dupa Sambil Membaca Mantra Berbahasa Sunda Asap Dupa Membumbung Memenuhi Ruangan Dengan Harum Khasnya Tiba-tiba Andi Bangkit Duduk Matanya Liar Menatap Kinata Andi Tiba-tiba Melongo Seperti Anjing Hutan Suara Andi Membuat Buluk Kuduku Berdiri Matanya Merah Berkilatan Menatap Kinata Dan Sekelilingnya Mau Apa Kamu Ikut Campur Urusanku Bentak Andi Suaranya Serak Dan Berat Ini Pengantin Saya Kamu Jangan Ganggu Saya Nata Ampun Nyai Hampurah Nuhun Anak Ini Gak Salah Nyai Sudah Kamu Sudah Ikut Campur Urusanku Apakah Kamu Mau Anak Perawan Kamu Kubawa Ke Istanaku Makhluk Yang Merasuki Tubuh Andi Itu Mengancam Kinata Kinata Nampak Ketakutan Begitupun Warga Yang Mendengar Bergi Diketakutan Menurut Warga Aku Ditemukan Pingsan Tak Jauh Dari Telaga Sedangkan Doni Ditemukan Mengambang Di Dalam Telaga Dengan Posisi Tertelungkop Sedangkan Andi Ditemukan Sedang Memeluk Batu Besar Tanpa Busana Dalam Keadaan Tak Sadarkan Diri Matanya Melotot Makhluk Yang Merasuki Tubuh Andi Tiba-tiba Mengangkat Kedua Tangannya Lalu Andi Mencekik Lehernya Sendiri Sekuat-kuatnya Lidah Andi Menjulur Keluar Matanya Terbelalak Melotot Kinata Dan Beberapa Warga Berusaha Menolong Melepaskan Cekikan Tangan Andi Pada Lehernya Sungguh Aneh Sekali Digerakan Tangan Andi Tubuh Kinata Dan Beberapa Warga Terpental Jauh Ambruk Brak Tiba-tiba Terdengar Suara Tulang Patah Leher Andi Seperti Dibatek Oleh Tangannya Sendiri Andi Pun Akhirnya Meninggal Dengan Leher Patah Lidah Menjulur Aku Sangat Terpukul Menyaksikan Jasad Kedua Temanku Ini Kini Temanku Terbujur Kaku Di Hadapanku Pak Kadus Dan Warga Bermusawar Untuk Mencapai Kesepakatan Denganku Dan Atas Persetujuan Pak Lura Jasad Doni Dan Andi Dimakamkan Di Desa Itu Karena Hari Sudah Sore Mereka Kasihan Apalagi Jasad Doni Yang Sudah Mulai Membengkak Dan Menimbulkan Bau Yang Tidak Sedap Hari Itu Terpaksa Aku Bermalam Di Rumah Pak Kadus Prosesi Pemakaman Kedua Jasad Temanku Itu Selesai Pukul 5 Sore Warga Kembali Ke rumahnya Masing-masing Ketika Hendak Pulang Dari Pemakaman Desa Tak Sengaja Mataku Melihat Sebuah Makam Tanpa Nisan Terletak Terpencil Sendiri Di bawah Pohon Bambu Makam Itu Seperti Tidak Terawat Nampak Rumput Liar Tumbuh Menutupi Gundukan Tanah Tersebut Ketika Melihat Seperti Seklebat Aku Melihat Sulastri Di antara Rimbunya Pohon Bambu Ah Mungkin Itu Halusinasiku Saja Aku Berpikir Sambil Berjalan Beriringan Dengan Pak Kadus Malam Ini Aku Disarankan Warga Untuk Nginap Di rumah Pak Kadus Dan Esok Baru Kembali Ke Jakarta Kabut Mulai Turun Menyelemoti Desa Dari Gunung Halimun Setelah Solat Magrib Aku Dan Pak Kadus Membaca Yasin Dan Tahlil Buat Kedua Temanku Dilanjut Solat Isha Kami Ngobrol Sebentar Setelah Makan Malam Pak Kadus Memberikan Sebuah Surat Keterangan Dari Desa Tentang Perihal Kematian Kedua Temanku Untuk Diserahkan Ke Keluarganya Andi Dan Doni Setelah Ngobrol Ngalorni Dul Sebentar Pak Kadus Ijin Pamit Untuk Istirahat Karena Capek Seharian Mengurus Hal-hal Dan Proses Pemakaman Kedua Temanku Sepeninggal Pak Kadus Aku Duduk Termenung Sambil Kuisap Rokok Kretek Dalam-dalam Pikiranku Menerawang Jauh Mengingat Ingat Dari Awal Pendakian Ada Kesalahan Apa Yang Dilakukan Doni Dan Andi Di Gunung Itu Tiba-tiba Terdengar Suara Lolongan Anjing Hutan Suara Itu Seperti Mendekat Dan Seperti Berputar-putar Mengelilingi Rumah Pak Kadus Buluk Kuduku Meremang Tiba-tiba Seperti Ada Suara Yang Sangat Aku Kenal Memanggilku Dari Luar Rumah Aku Bergidik Suara Orang Wanita Aku Memperjelas Telingaku Akan Suara Itu Iya Ternyata Benar Itu Suara Sulastri Yang Memanggil-manggil Namaku Belum Juga Hilang Rasa Kaget Dan Takutku Tiba-tiba Saja Brak Pintu Rumah Terbuka Lebar Angin Berputar-putar Berhembus Masuk Membawa Aroma Pandan Dan Bau Busuk Sekelebat Bayangan Putih Melayang Masuk Kedalam Rumah Tiba-tiba Lampu Listrik Padam Cerak Pintu Kembali Tertutup Dengan Keras Seperti Dibanting Marah Tapi Sungguh Aneh Pak Kadus Istri Dan Anaknya Tidak Ada Yang Bangun Tidak Ada Yang Mendengar Suara Keras Pintu Dibanting Itu Mereka Masih Terlelap Di Kamarnya Berdiri Tegak Jarak Tiga Meter Di Hadapanku Kini Sulastri Wajah Wajahnya Sangat Pucat Tatapannya Kosong Tolong Aku Terdengar Suaranya Seperti Kesakitan Dan Belu Meminta Tolong Kepada Aku Aku Hanya Melongo Tubuhku Gemeteran Ingin Aku Berlari Dan Teriak Sekencang Kencangnya Sungguh Aneh Bibirku Terasa Terkunci Tubuhku Kaku Tidak Bisa Bergerak Tolong Sempurnakan Aku Tangis Sulastri Meminta Tolong Siapa Sebenarnya Sulastri Beribu-ribu Tanya Dipikiranku Tak Mampu Aku Jawab Tiba-tiba Sulastri Mendekat Telapak Tangannya Ditempelkan Di Dadaku Aku Pejamkan Mataku Aku Pasrah Jika Harus Mati Malam Ini Di Desa Orang Yang Jauh Dari Kampung Halamanku Aku Berpikiran Sulastri Akan Merobek Dadaku Dan Mengeluarkan Jantungku Lalu Melahapku Di Depan Mataku Terasa Dingin Seperti Es Ketika Telapak Tangan Tersebut Menyentuh Dadaku Yang Sispek Tiba-tiba Seperti Ada Kekuatan Besar Menarik Sukmaku Keluar Dari Jasad Badanku Ini Aku Seperti Sedang Berjalan Menembus Lorong Yang Penuh Cahaya Yang Menyilaukan Mata Entah Gimana Ceritanya Sekarang Aku Berada Di Jalur Pendakian Yang Kukenal Aku Mengingat Ingat Jalan Setapak Itu Aku Teringat Bukankah Ini Jalan Menuju Air Terjun Telaga Telaga Pertama Kali Kami Awal Pendakian Itu Dengan Perasaan Takut Aku Melangkah Berlahan Kabut Halimun Terasa Pekat Menghalangi Pandangan Mataku Aku Berhati-hati Sambil Perpegangan Pada Rumput Semak Di Kanan Dan Kiri Jalan Sesampainya Di Telaga Air Terjun Aku Melihat Sepasang Muda Mudi Sedang Berbuat Mesum Di Atas Sebuah Batu Besar Mereka Seperti Tidak Melihat Kehadiranku Begitu Asik Bergumul Tanpa Busana Layaknya Suami Istri Di Bawah Purnama Gunung Halimun Aku Hanya Bisa Terpukau Mematung Tubuhku Seperti Ada Kekuatan Kasat Mata Yang Membuatku Tidak Bergerak Aku Hanya Bisa Melihat Layaknya Sedang Menonton Blue Film Adegan Adegan Erotis Begitu Jelas Hingga Pada Suatu Ketika Aku Mendengar Suara Aungan Anjing Hutan Ajak Yang Riuh Saling Bersautan Suara Lolongan Anjing Hutan Membuat Bulu Kuduku Meremang Kedua Sejoli Semakin Hot Berbuat Mesum Di Atas Batu Telaga Tanpa Menghiraukan Suara Riuh Lolongan Anjing Hutan Dari Balik Sebuah Pohon Nampak Sepasang Mata Menyala Merah Sepasang Mata Merah Itu Memperhatikan Dengan Penuh Amarah Apa Yang Sedang Diperbuat Sepasang Muda Mudi Tersebut Dibarengi Lengguhan Kenikmatan Muda Mudi Yang Dimabuk Birahi Itu Dua Bayangan Hitam Melompat Ke Arah Mereka Terdengar Jeritan Pilo Dari Si Gadis Sebuah Cakaran Merobek Dadanya Kini Di hadapan Mereka Berdiri Dua Makhluk Dua Makhluk Yang Pasang Manusia Serigala Serigala Wanita Dan Serigala Laki Laki Serigala Wanita Yang Tadi Mencakar Merobek Dada Gadis Cantik Itu Pun Jatuh Terkapar Melihat Gadis Itu Terkapar Serigala Laki Laki Dengan Buas Memperkosa Jerit Kesakitan Terdengar Pilu Bercampur Suara Air Terjun Purnama Menyaksikan Nampak Malu Di Balik Awan Kelabu Serigala Wanita Itu Menangkap Pemuda Pasangan Gadis Tersebut Lalu Melesat Pergi Entah Kemana Serigala Laki Laki Itu Terus Memperkosa Si Gadis Seperti Tidak Ada Puasnya Darah Mengalir Deras Dari Kelamin Si Gadis Itu Matanya Melotot Di Tubuhnya Penuh Luka Gigitan Dan Cakaran Kuku Tajam Yang Merobek Kulit Halusnya Sambil Melolong Panjang Serigala Laki Laki Itu Puas Lalu Menggigit Leher Si Gadis Itu Menghisap Si Gadis Itu Kejang Matanya Mendelik Lalu Tak Bergerak Lagi Tubuh Gadis Itu Kaku Meninggal Dengan Cara Tragis Jasad Terbujur Kaku Penuh Luka Dan Bekas Gigitan Tanpa Sehelai Benang Pun Setelah Puas Manusia Serigala Laki Laki Itu Melesat Pergi Hilang Ditelan Gelapnya Kabut Malam Gunung Halimun Aku Terduduk Lemas Di Atas Batu Menyaksikan Setiap Kejadian Dengan Penuh Perasaan Ngeri Tapi Anehnya Dua Makhluk Manusia Serigala Itu Seakan Tidak Melihat Keberadaanku Yang Hanya Berjarak 5 Meter Dari TKP Suara Tangisan Membuatku Kaget Aku Menoleh Ke Arah Kananku Aku Melihat Sulastri Berdiri Sambil Menangis Pilu Tiba Tiba Sulastri Berbicara Kepadaku Dengan Tatapan Kosong Itu Adalah Aku Kang Kesalahan Yang Kami Perbuat Di Gunung Halimun Ini Coba Kamu Jelaskan Secara Detail Mungkin Aku Bisa Membantumu Tolong Kang Carikan Kalung Kalung Warisan Turun Temurun Keluarga Ku Kalung Itu Putus Jatuh Di Dalam Telaga Kalung Itu Berbandul Batu Safir Biru Baiklah Tapi Kalau Sudah Ketemu Kalung Itu Gimana Kang Tolong Antarkan Pada Kedua Orang Tuaku Sulastri Menyebut Sebuah Komplek Perumahan Elit Di Jakarta Timur Aku Mengangguk Setuju Dan Tolong Juga Ketemukan Jasad Kekasih Kubram Yang Dibawa Pergi Nyai Sungging Nyai Sungging Iya Kang Siluman Serigala Gunung Halimun Yang Terkadang Sering Menyerupai Diriku Siapa Sebenarnya Sulastri Sulastri Seorang Gadis Ayu Masih Keturunan Ningkrat Dari Jalur Ibunya Masih Keturunan Kraton H Diningrad Ayahnya Seorang Pejabat Pemerintah Di Jakarta Sulastri Masih Kuliah Di Sebuah PTN Bergengsi Di Jakarta Sulastri Mempunyai Seorang Kekasih Bernama Bram Pemuda Playboy Anak Orang Tajir Bram Juga Kuliah Di PTN Yang Mana Hanya Beda Jurusan Entah Mengapa Sulastri Bisa Kepicut Sama Bram Playboy Yang Suka Gonta Gonta Ganti Banyak Korban Dari Bram Sesama Siswa Dosen Wanita Juga Istri Orang Sebenarnya Selain Kuliah Bram Juga Seorang Gigolo Untuk Para Istri Orang-orang Berduit Tebal Selain Ganteng Dan Tajir Bram Menggaet Korbannya Dengan Gendam Ilmu Hitam Bram Berguru Ilmu Pelet Di Sebuah Kota Kecil Di Kota Kabupaten Karawang Jawa Barat Sepuluh Tahun Yang Lalu Sulastri Berbohong Kepada Kedua Orang Tuanya Bahwa Akhir Pekan Dia Akan PKL Dari PTN Di Luar Kota Tanpa Curiga Kedua Orang Tuanya Memberi Izin Padahal Akal-akalan Bram Yang Menyeting Sulastri Untuk Membuat Alasan Padahal Ada Niat Busuk Dari Bram Bram Mantio Nama Aslinya Deni Sahabat Bram Semenjak Taruhan Sepuluh Juta Kalau Bram Bisa Meniduri Sulastri Mahasiswi Baru Di PTN Tempat Mereka Kuliah Hari Yang Ditentukan Pun Tiba Sulastri Berangkat Ke Terminal Untuk Naik Bis Diantar Oleh Dua Orang Tuanya Orang Tua Sulastri Tidak Tahu Kalau Bram Sudah Ada Di Bis Yang Ditumpangi Oleh Sulastri Tanpa Sepengetahuan Orang Tua Sulastri Mereka Berencana Muncak Ke Gunung Halimun Bis Meluncur Cepat Ke Arah Bogor Sampai Di Terminal Bogor Mereka Berganti Kendaraan Naik Mobil Elf Menuju Desa Terakhir Mereka Muncak Ke Halimun Hanya Berdua Saja Semua Itu Rencana Busuk Bramantio Untuk Bisa Meniduri Dan Meranggut Kesucian Sulastri Untuk Memenangkan Uang Taruhan 10 Juta Dengan Dhani Sore Lapor Ke Pos Pendaftaran Mereka Bergegas Naik Dari Pos Perjalanan Tidak Ada Kendala Bram Mengajak Sulastri Mendaki Lewat Jalur Yang Baru Bukan Jalur Pendakian Yang Biasa Hari Beranjak Malam Suara Binatang Malam Pun Bernyanyi Ceria Menyambut Gelap Jalan Cetapak Dan Licin Dipenuhi Semak Belukar Tidak Menghalangi Dua Sejoli Tersebut Sambil Bergandingan Tangan Mesrah Mereka Berjalan Dengan Penerangan Senter Kecil Terdengar Suara Gemuruh Air Terjun Bram Mengajak Sulastri Untuk Istirahat Di Air Terjun Tersebut Kabut Mulai Turun Membawa Serta Hwa Dingin Yang Menusuk Kulit Di Depan Mereka Kini Terpampang Sebuah Telaga Tidak Terlalu Besar Tepatnya Berbentuk Seperti Sebuah Kolam Tidak Terlalu Besar Air Air Nya Jernih Di Tepinya Tertata Rapi Batu Batu Besar Layaknya Springbed Karena Tidak Membawa Tenda Mereka Berencana Bermalam Di Telaga Tersebut Mereka Mencari Batu Besar Untuk Bermalam Hari Semakin Larut Mereka Larut Dalam Obrolan Tak Terasa Kabut Halimun Semakin Membuat Tubuh Dingin Dengan Jurus Rayuan Maut Bram Merayu Sulastri Mereka Pun Mulai Saling Berpelukan Di Bawah Dinginnya Purnama Gunung Halimun Dari Tadinya Berpelukan Kini Satu Persatu Pakaian Mereka Terlepas Dan Berserakan Di Atas Batu Mulanya Sulastri Menolak Tapi Bram Playboy Kelas Atas Itu Dibantu Pengaruh Dendam Ilmu Hitam Terbujuk Rayuan Semanis Madu Bram Sulastri Pasrah Malam Itu Kesuciannya Terenggut Bram Dengan Senyum Penuh Kemenangan Karena Akan Menang Taruhan Sulastri Merintih Lirih Bram Menghentakkan Tubuhnya Seirama Penuh Napsu Birahi Hujan Deras Membasahi Kota Bekasi Aku Masih Terpaku Dalam Gelisah Kehidupanku Ini Begitu Berat Kulalui HP Jadulku Teman Setiaku Dalam Sepinya Duniaku Bram Terus Memacu Birahinya Sulastri Hanya Bisa Merintih Pasrah Dalam Kenikmatan Terlarang Mereka Mengotori Alam Gunung Halimun Mereka Tidak Menyadari Bahaya Yang Akan Datang Menjemputnya Hingga Kejadian Tragis Di Malam Bulan Purnama Itu Mereka Meregang Nyawa Dengan Tragis Buah Dari Segala Kesalahannya Sulastri Menyelesaikan Ceritanya Padaku Sulastri Mengajak Aku Berjalan Menjauh Dari Telaga Air Sulastri Itu Mengajak Aku Pergi Jalan Setapak Itu Semakin Menanjak Menembus Pekatnya Kabut Halimun 30 Menit Rasanya Aku Berjalan Sampai Pada Sebuah Pohon Yang Sangat Besar Sulastri Menunjuk Sebuah Semak Yang Begitu Rimbun Sulastri Menjelaskan Itu Goa Gerbang Goib Menunjuk Perkampungan Siluman Serigala Awal Kami Bertiga Pertama Kali Di Bawah Sulastri Desa Sirnaraga Sulastri Menjelaskan Kalau Jasad Bram Kekasihnya Ada Di Dalam Goa Tersebut Tiba-tiba Sulastri Ketakutan Aku Heran Kenapa Sulastri Begitu Ketakutan Aku Pun Menoleh Ke Arah Kiri Kanan Ke Arah Pohon Besar Aku Kaget Di Bawah Pohon Besar Itu Ada Sosok Sulastri Juga Menatap Marah Aku Jadi Bingung Kok Sulastri Jadi Ada Dua Yang Satu Yang Membimbingku Ketempat Itu Kini Berada Di Sebelah Kananku Dengan Ketakutan Sulastri Yang Tadi Bersamaku Berbisik Menjelaskan Kalau Sosok Yang Berdiri Di Bawah Pohon Besar Itu Adalah Sosok Siluman Serigala Yang Menyerupai Dirinya Aku Memandang Lekat Ke Arah Sulastri Yang Berdiri Di Bawah Pohon Tiba Tiba Wujudnya Menjadi Sesosok Wanita Serigala Yang Sangat Menyeramkan Matanya Merah Menyala Seakan Marah Awungan Suara Lolongan Panjang Dari Mulut Siluman Serigala Tersebut Tubuhku Gemeteran Begitupun Tangan Korin Sulastri Yang Memegang Erat Tanganku Terasa Nyes Dingin Seperti Salju Belum Juga Rasa Takutku Hilang Tiba Tiba Ada Sebuah Bayangan Hitam Muncul Mendekat Dari Kegelapan Malam Matanya Merah Menyala Kini Berdiri Sesosok Siluman Serigala Laki-laki Yang Menyeramkan Bulu-bulunya Kasar Memenuhi Dadanya Taring Tajamnya Besar Mencua Dari Selah Bibirnya Matanya Merah Menyala Suaranya Menyeramkan Dihiasi Lolongan Panjang Memecah Keheningan Malam Gunung Halimun Aku Pun Melangkah Mundur Virasatku Tidak Enak Benar Saja Baru Aku Mundur Satu Langkah Siluman Serigala Itu Melompat Garang Ke Arahku Aku Tergagap Mendapat Serangan Ganas Bertubi-tubi Dari Serigala Laki-laki Itu Aku Melompat Menghindari Terjangan Kuku Tajam Yang Mencakar Ke Arahku Mungkin Ini Akhir Hidupku Gumam Hati Kecilku Aku Berdesak Ke Arah Mulut Goa Belum Juga Aku Mengelah Nafas Siluman Serigala Wanita Juga Melompat Garang Menyambar Ke Arah Perutku Aku Kaget Melompat Ke Belakang Namun Sialnya Pijakanku Goyah Aku Terjatuh Karena Menginjak Sebuah Benda Tapi Karena Terjatuh Perutku Selamat Dari Cakaran Kuku-kuku Tajam Siluman Serigala Wanita Itu Aku Bangkit Dari Jatuhku Aku Melihat Apa Yang Aku Injak Tadi Yang Membuatku Jatuh Astaga Ternyata Sebuah Kerangkat Tengkorak Manusia Aku Kini Berada Di Dalam Goa Yang Pengap Bau Anjir Tercium Dari Udara Pengap Ruangan Goa Itu Aku Menengok Kiri Kanan Mencari Korin Sulastri Yang Tadi Yang Tadi Bersamaku Entah Kemana Raibnya Korin Itu Tubuhku Terasa Ngilu Mungkin Bekas Jatuh Tadi Terantuk Batu Goa Tiba-tiba Suasana Ruangan Goa Itu Menjadi Terang Benerang Aku Heran Kini Aku Berada Di Sebuah Desa Yang Pertama Kami Memasuki Bersama Duni Dan Andi Ketika Awal Berjumpah Sulastri Terpampang Di Kapura Ujung Pintu Masuk Desa Sirnaraga Hatiku Membatin Mungkin Inilah Perkampungan Siluman Serigala Yang Tadi Diceritakan Oleh Korin Sulastri Bau Bunga Setaman Dan Pandan Begitu Menyengat Hidung Berbeda Pertama Kali Aku Datangi Dahulu Warga Desa Seperti Memperhatikanku Wujud Mereka Sungguh Mengerikan Berbeda Dengan Yang Aku Temui Dulu Tua Muda Wujud Mereka Kini Siluman Manusia Serigala Aku Dengan Rasa Takut Melangkah Perlahan Sambil Tengok Kiri Kanan Takut Tiba Tiba Mereka Menerekamku Dan Pesta Porah Mencapik Tubuhku Dan Memakanku Hidup Hidup Tapi Aneh Mereka Itu Hanya Memperhatikan Aku Saja Seperti Ada Magnet Yang Kuat Aku Seperti Melangkah Menuju Rumah Panggung Di Ujung Desa Rumah Yang Paling Besar Dan Megah Benar Saja Langkah Kakiku Seperti Dituntun Kekuatan Kasat Sesampainya Di Dalam Rumah Itu Aku Melihat Sulastri Dan Seorang Pria Ganteng Diikat Di Tiang Rumah Dengan Tubuh Masing-masing Telanjang Bulat Pertama Datang Dulu Rumah Panggung Itu Hanya Dihuni Sepasang Suami Istri Parubaya Dan Sulastri Jelmaan Tapi Kini Suasananya Berbeda Aku Melihat Banyak Berjaga Sosok Siluman Serigala Laki-laki Berbadan Tegap Dan Atletis Di Tangan Mereka Memegang Senjata Pedang Panjang Duduk Di Singasana Sepasang Sepasang Siluman Serigala Duduk Di Sebuah Bangku Seperti Singasana Siluman Serigala Wanita Dan Laki-laki Yang Tadi Menyerangku Di Depan Gua Itu Dia Mengau Siluman Serigala Wanita Melolong Panjang Matanya Tajam Menatap Ke Arahku Sambil Menunjuk Ke Arah Utara Rumah Panggung Tersebut Astaga Aku Melihat Andi Dan Doni Tangan Mereka Terikat Menggantung Di Sebuah Tiang Besar Aku Terkesima Melihat Pemandangan Mengerikan Itu Tubuh Kedua Sahabatku Telanjang Bulat Banyak Luka Seperti Sayatan Dan Gigitan Lebar Yang Ada Di Tubuh Mereka Ya Allah Mengapa Begitu Teragis Nasib Yang Mereka Alami Punya Nyali Juga Kau Datang Kembali Kesini Anak Muda Aku Menyadari Ini Bukan Alam Manusia Tapi Alam Siluman Aku Juga Bingung Kenapa Sukmaku Bisa Kembali Kesini Diajak Oleh Korin Sulastri Yang Meminta Tolong Kepadaku Tolong Tolong Sakit Peri Tolong Kami Doni Dan Andi Teriak Piluh Mata Mereka Memelas Meminta Pertolongan Kepadaku Jujur Aku Bingung Dengan Semua Kejadian Yang Kami Alami Ini Aku Tertunduk Tidak Tega Melihat Kedua Temanku Dalam Ratapan Piluh Kesakitan Setelah Itu Siluman Serigala Laki-laki Bangkit Dari Duduknya Lalu Berjalan Ke Arah Sulastri Yang Terikat Di Tiang Besar Dalam Keadaan Bugil Kau Igin Menyelamatkan Gadis Ini Anak Muda Ucap Serigala Laki-laki Itu Sambil Lidahnya Menjulur Menjilati Tubuh Bugil Sulastri Yang Penuh Luka Cabikan Dan Gigitan Sulastri Merintih Kesakitan Tubuhnya Dipenuhi Air Liur Kental Makhluk Serigala Itu Aku Semakin Ngeri Ketika Melihat Makhluk Serigala Itu Menggigit Dan Melahap Buah Dada Sebelah Kiri Sulastri Menjerit Kesakitan Lalu Pingsan Sungguh Kejam Dan Biadab Makhluk Itu Tanganku Terkepal Kencang Amarah Ku Memuncak Sehingga Timbul Keberanianku Aku Melompat Menerjang Melayangkan Bogem Ku Ke Arah Makhluk Serigala Tersebut Dulu Sedikit-sedikit Aku Pernah Belajar Ilmu Beladiri Pukulanku Bisa Dihindari Oleh Siluman Serigala Tersebut Pukulanku Pun Hanya Menghantam Angin Aku Kembali Bersiap Menyerang Memerintahkan Empat Orang Siluman Serigala Laki-laki Tegap Untuk Menyerangku Empat Serigala Laki-laki Berbadan Tegap Itu Menyerangku Dengan Ganas Cakaranku Kutajam Mereka Seakan Ingin Merobek Menggoyah Anggota Tubuhku Aku Kewalahan Menangkis Serangan Mereka Ilmu Beladiri Yang Aku Belajari Dulu Cukup Berguna Pada Suatu Kesempatan Tendangan Kakiku Berhasil Membuat Terjunggal Dua Makhluk Serigala Tersebut Kedua Temannya Pun Marah Mereka Mensabut Pedang Panjang Berbentuk Aneh Dari Sarangnya Sambaran Dan Sabetan Pedang Mereka Begitu Cepat Seperti Angin Memotong Dan Menguliti Tubuhku Aku Cukup Kewalahan Juga Jurus-jurus Tangan Kosongku Kalah Dengan Panjang Pedang Makhluk Dua Itu Aku Hanya Bisa Menghindar Sabetan Pedang Mereka Aku Melompat Kekanan Kekiri Terkadang Menjatuhkan Tubuhku Ketanah Keringat Dingin Mulai Membasahi Tubuhku Mataku Melihat Liar Kesekeliling Mencari Celah Untuk Kabur Aku Tidak Mau Mati Konyol Di Alam Siluman Serigala Ini Pada Satu Kesempatan Seorang Siluman Serigala Melompat Sambil Menghunuskan Pedang Tajamnya Aku Menghindar Menjatuhkan Diri Ketanah Sambil Menendang Ke Atas Jeritan Pilu Terdengar Dari Siluman Serigala Yang Menyerangku Tendangan Kakiku Berhasil Mendarat Sukses Di Jantungnya Siluman Serigala Itu Jatuh Ambruk Blak Melihat Tiga Temannya Jatuh Terkapar Seorang Siluman Serigala Mundur Selangkah Melihat Kesempatan Itu Aku Segera Bangkit Dan Melompat Pakai Jurus Langkah Seribu Lari Sekencang Kencangnya Dari Tempat Itu Aku Nos-ngosan Berlari Ke Jalan Dimana Pertama Aku Masuk Ke Desa Siluman Tersebut Suara Riuh Lolongan Serigala Bersautan Ketika Aku Menoleh Ke Belakang Polohan Siluman Serigala Mengejarku Marah Mereka Mengejarku Sambil Mengacung-ngacungkan Pedang Tajam Mereka Aku Terus Berlari Kencang Pikiranku Kacau Aku Berlari Sekencang Kencangnya Sekencang Sekuat Tenaga Tanpa Menghiraukan Para Siluman Serigala Yang Mengejarku Itu Tiba-tiba Belak Aku Seperti Menabrak Sesuatu Aku Jatuh Terpental Terjerembap Ke Tanah Aku Segera Bangun Sambil Pandanganku Menoleh Ke Arah Belakang Dan Anehnya Para Siluman Serigala Yang Mengejarku Itu Semua Berhenti Mereka Berdiri Seperti Ketakutan Melihat Sesuatu Aku Merasa Bingung Aku Pun Segera Bangun Dari Jatuhku Dan Berbalik Arah Badanku Astaga Jantungku Seakan Mau Copot Bibirku Mangap Mataku Melotot Tidak Berkedip Tubuhku Kakku Tidak Bergerak Kedua Kakiku Pun Gemetar Di Depanku Hanya Berjarak 50 Centi Berdiri Gagah Seekor Macan Putih Super Besar Sebesar Sapi Degup Jantungku Terpacu Kencang Seirama Seperti Mau Perang Mata Macan Putih Itu Biru Menatap Ke Arah Kedua Bola Mataku Tatapannya Begitu Tajam Seperti Menusuk Jantungku Macan Itu Hanya Diam Saja Menatap Kulekat Lekat Mungkin Dia Jatuh Cinta Pada Pandangan Pertama Terdengar Lembut Suara Seorang Pria Memanggil Ke Arah Macan Putih Putih Mundurlah Sedikit Kamu Menakuti Aden Itu Suaranya Begitu Lembut Tapi Berwibawa Aku Celingat Celinguk Menengok Ke arah Suara Itu Tapi Aneh Aku Gak Juga Menemukan Orangnya Hati Hati Kecilku Bertanya Mungkinkah Yang Berbicara Pada Macan Putih Itu Seorang Malaikat Aku Semakin Bingung Nyaris Siapa Den Suara Lembut Itu Seperti Berbisik Di Telinga Kananku Aku Kaget Hampir Saja Melompat Entah Dari Mana Datangnya Di Samping Kananku Telah Berdiri Seorang Kakek Tua Berpakaian Serba Putih Seperti Seorang Bertapa Orang Tua Itu Tersenyum Ke Arahku Aku Memperhatikan Kakek Tua Itu Gaya Berpakaiannya Aku Ingat Oh Iya Aku Ingat Kakek Tua Ini Yang Dulu Menolongku Dari Kejaran Siluman Serigala Wanita Yang Menyuruhku Lompat Ke Sebuah Lobang Seperti Sumur Siapa Sebenarnya Beliau Kenapa Para Siluman Serigala Yang Mengejarku Itu Takut Kepadanya Lalu Apakah Macan Putih Itu Macan Putih Itu Seperti Patuh Pada Ucapannya Kakek Tua Itu Lalu Tersenyum Seraya Berkata Kita Bertemu Lagi Ya Den Aku Hanya Mengangguk Mengiakan Saja Ucapan Dari Kakek Itu Kakek Tua Itu Tersenyum Seraya Berkata Kita Bertemu Lagi Ya Den Aku Mengangguk Mengiakan Saja Aku Masih Bingung Siapa Kakek Tua Ini Pertanyaan Itu Masih Berkecamuk Dalam Pikiranku Aku Yang Waliku Trot Sakti Den Biasa Orang Menyebutku Seperti Itu Rasanya Sangat Aneh Kakek 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 Tua Itu Seperti Bisa Membaca Isi Pikiranku Aku Hanya Bisa Terbengong Melongo Tiba Tiba Terdengar Suara Lolongan Panjang Serigala Dua Bayangan Hitam Melesat Ke Arahku Hawa Panas Menderu Menghantam DAK Belum Juga Rasa Kagetku Itu Hilang Terdengar Suara Jeritan Pilu Kesakitan BAK Suara Hitam Yang Tadi Melayang Ke Arah Kami Ternyata Pemimpin Siluman Serigala Kedua Makhluk Serigala Itu Terkapar Mengerang Kesakitan Kodran Sakti Kenapa Kau Ikut Campur Urusanku Ucap Siluman Serigala Wanita Itu Sambil Memegangi Dadanya Kedua Pemimpin Serigala Suami Istri Itu Segera Bangkit Matanya Merah Menyala Penuh Amarah Maaf Aki Dan Yai Aku Tidak Bermaksud Ikut Campur Urusan Bangsa Siluman Seperti Kalian Tapi Aku Dapat Titah Untuk Melindungi Anden Ini Selama Dia Ada Di Gunung Halimun Kakek Tua Itu Berbicara Menjelaskan Siluman Serigala Laki-laki Itu Memerintahkan Para Prajuritnya Menyerang Kakek Tua Berbaju Putih Itu Suara Lolongan Serigala Bersautan Berbarengan Dengan Lompatan Para Prajurit Serigala Menyerang Berbarengan Dengan Itu Macan Putih Pun Melompat Sambil Mengaum Menyambut Serangan Para Prajurit Siluman Serigala Pertarungan Singit Terjadi Macan Putih Mengamuk Garang Banyak Para Prajurit Siluman Serigala Yang Menjadi Korbannya Sungguh Aneh Sambetan Pedang Tajam Para Prajurit Siluman Serigala Seakan Tidak Mampu Merobek Tubuh Macan Putih Besar Itu Macan Putih Tersebut Menyerang Ganas Terekaman Dan Cakarannya Merobek Tubuh Dan Wajah Prajurit Siluman Serigala Itu Jeritan Pilu Kesakitan Terdengar Riuh Melihat Prajurit Banyak Yang Jatuh Tumbang Pasangan Suami Istri Siluman Serigala Itu Nampak Sangat Marah Mereka Melompat Bersamaan Menyerang Kakek Tua Wali Kodrat Sapti Itu Yang Sedari Tadi Berdiri Menyaksikan Sahabatnya Bertarung Sang Macan Putih Yang Sedang Menghadapi Siluman Serigala Hawa Panas Menderu Menyerang Aneh Kakek Tua Itu Hanya Mematung Dan Tersenyum Matanya Terpejam Di Tangan Sebuah Tas Be Hitam Berputar Seiring Asma Ilahiyah Yang Dibacakannya Sungguh Aneh Tinggal Tiga Sentih Lagi Cakaran Kuku Tajam Suami Istri Pemimpin Siluman Serigala Itu Mengoyak Tubuhnya Namun Aneh Kedua Siluman Serigala Itu Terpental Seperti Ada Dinding Kasat Mata Yang Membatasi Tubuh Kakek Tua Itu Siluman Serigala Itu Jatuh Terjerembap Ke Tanah Dibarengi Jeritan Kesakitan Tubuh Mereka Terguling Di Tanah Sambil Kedua Tangannya Menutupi Telinga Ampun Godrat Sakti Kami Mengaku Kalah Ampuni Kami Teriakan Mereka Berdua Bebarengan Kakek Tua Itu Pun Menghentikan Zikirnya Lalu Berkata Pergilah Ke Alammu Jangan Ganggu Aden Ini Lagi Sungguh Aneh Dibarengi Lolongan Panjang Tubuh Siluman Serigala Itu Raib Bersama Pasukannya Aku Berterima Kasih Kepada Kakek Tua Itu Karena Telah Menolongku Kakek Tua Itu Mengangguk Lalu Berkata Agar Aku Segera Meninggalkan Tempat Itu Kakek Tua Itu Menyuruhku Naik Ke Atas Macan Putih Sahabatnya Itu Macan Putih Itu Lalu Melompat Menembus Gelapnya Malam Seperkian Detik Rasanya Kini Aku Sudah Sampai Di Depan Rumah Pak Kadus Setelah Mengucapkan Terima Kasih Macan Putih Itu Hilang Bersatu Dengan Kabut Halimun Aku Masuk Kedalam Rumah Aku Melihat Tubuhku Masih Duduk Di Kursi Rotan Terdengar Di Telingaku Bibirku Sedang Membaca Dikir La Ilaha Ilallah Aku Berjalan Mendekati Tubuhku Perlahan Aku Berusaha Masuk Tapi Aneh Gak Bisa Seperti Terhalang Tembok Tidak Kasat Mata Fikiranku Mulai Kacau Mungkinkah Aku Sudah Mati Perasaan Takut Mulai Berkecamuk Di Otakku Ya Allah Mungkinkah Aku Jadi Setan Gentayangan Jika Tidak Bisa Kembali Lagi Ke Jasadku Air Bening Mulai Menggenangi Kelopak Mataku Aku Belum Siap Jika Harus Mati Saat Ini Di Usia Yang Masih Sangat Muda Aku Belum Menikah Dan Belum Punya Keturunan Aku Jatuh Terduduk Lemas Di Samping Jasadku Yang Masih Diam Dan Bergerak Duduk Di Kursi Rotan Aku Memperhatikan Saksama Jasadku Seperti Tidak Bernafas Hanya Terdengar Dikir La Ilaha Lirih Seperti Orang Yang Bergumam Tiba Tiba Terdengar Suara Lembut Kakek Tua Di Telinga Kananku Suaranya Seperti Aku Kenal Aku Mengingat Ingat Suara Siapa Itu Suara Tambah Wujud Yang Berbisik Lembut Seperti Hembusan Angin Senja Aku Ingat Suara Itu Suara Kakek Kodrat Sakti Den Bacalah Sahadatin Lanjut Basmalah Tujuh Kali Dan Solawat Nabi Sembilan Kali Perintah Suara Itu Membimbingku Aku Menuruti Semua Yang Diberintahkan Suara Tanpa Wujud Itu Sungguh Ajaib Seperti Ada Kekuatan Sangat Besar Menyedotku Kedalam Jasadku Perlahan Mataku Terbuka Alhamdulillah Wasyukurillah Kakiku Terasa Kesemutan Ngilu Seperti Habis Berjalan Sangat Jauh Aku Bangun Dari Dudukku Berdiri Membatek Pinggangku Yang Terasa Pegel Aku Lirik Ke Arah Jam Dinding Jam Dinding Itu Menunjukkan Pukul 0.3 Pagi Subhanallah Berarti Aku Berkelanan Di Alam Jin Sudah 6 Jam Lamanya Aku Kembali Duduk Menyeruput Kopiku Yang Sudah Dingin Sisa Semalam Aku Aku Bermimpi Kami Masih Bertiga Menyusuri Jalan Setapak Yang Tertutup Oleh Kabut Gelap Tapi Formasinya Aneh Tak Seperti Awal Kami Mendaki Kini Aku Berjalan Paling Belakang Tiba Tiba Terdengar Teriakan Doni Dan Andi Di Depanku Tolong Tolong Mereka Berteriak Aku Memanggil Mereka Berdua Pandanganku Terhalang Kabut Yang Begitu Pekat Tubuhku Tiba Tiba Terhenti Seperti Ada Tangan Yang Memegang Tubuhku Agar Aku Menghentikan Langkahku Tangan Itu Mencengkrap Erat Bahuku Astaghfirullah Aku Kaget Melompat Dari Kursi Rotanku Rupanya Aku Tertidur Pulas Dari Jam Tiga Pagi Tadi Dan Bermimpi Serem Pak Kadus Membangunkanku Karena Menurut Beliau Aku Mengigau Memanggil Nama Kedua Almarhum Temanku Doni Dan Andi Yang Sore Kemarin Dimakamkan Pak Kadus Menyuruhku Segera Mandi Dilanjut Sarapan Selesai Sarapan Pak Kadus Menginterogasi Tentang Mimpiku Aku Pun Menceritakan Semua Dari Awal Aku Dibawa Korin Sulastri Mencari Jasad Kekasihnya Bram Sampai Aku Masuk Ke Desa Sirnaraga Perkampungan Siluman Serigala Terima Terima kasih.